Dalam handling kita percaya bahwa sales itu adalah rangkaian dari sebuah proses Jadi tidak tiba-tiba sales itu terjadi Tapi customer kita atau audiens kita itu melewati sebuah rangkaian proses sampai akhirnya berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Asif Permana Saya Head of Digital Marketing di Santara Santara sebuah platform urundana bisnis yang mempertemukan terhadap bisnis dengan investor Di dalam dunia digital marketing, kebetulan saya sudah sekitar mungkin lebih dari 3 tahun Dan kalau misalkan diminta untuk share tentang pengalaman Mungkin ada satu hal yang menarik yang bisa saya share bahwa Teman-teman kalau misalkan ketika sharing itu para marketer Itu biasanya pada nanya, gimana sih strategi lo dalam beriklan Ini misalkan masalah yang biasanya mereka hadapi adalah ketika mereka sudah mengeluarkan budget banyak Tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan Ada juga mungkin sudah beriklan, listnya masuk banyak Tapi kok enggak deal, yang dealnya itu dikit Nah, hal itu juga sempat saya alamin Dan mungkin sampai sekarang juga masih sering saya alamin juga Jadi, dan dari semua yang pernah saya alamin itu Banyak juga variabel-variabel yang sebenarnya menentukan apakah satu iklan itu bisa berhasil atau enggak Nah, tapi ada satu berat merah yang akhirnya saya jadikan formula dalam setiap iklan yang saya jalankan Yang sempurna itu yang disebut dengan funneling strategi Mungkin teman-teman yang sudah berdua di dunia iklan Atau misalkan main Facebook S atau digital marketing secara keseluruhan Sudah familiar dengan istilah tersebut Nah, di dalam funneling strategi itu kita punya prinsip bahwa sales itu kita terjadi dalam pertemanan pertama Begitupun dalam perusahaan iklan online Nah, kebanyakan dari kegagalan-kegagalan yang pernah saya lalui Itu ternyata saya sadar bahwa iklan-iklan yang saya lakukan Dulu itu adalah iklan-iklan yang langsung hard sell Jadi, kita pasang iklan ya kuat-kuatan budget lah Kuat-kuatan budget, masukin gambar, masukin copywriting dan setelah macam Terus kita langsung aja pasang iklannya Hasilnya gimana? Boncos Nah, ternyata hal itu enggak salah Mungkin aja tetap bisa terjadi sales Apalagi kalau produk teman-teman sifatnya itu yang impulsif buyingnya Itu bisa aja terjadi sales Tapi untuk beberapa produk, terutama produk-produk yang pernah saya iklankan Bahwa dari retail sampai sekarang Mungkin ya, kalau dulu saya jualannya produk-produk retail Kalau sekarang di Santara jualannya jualan bisnisnya justru Jadi, kalau dulu jualan produk, sekarang jualan bisnis Nah, untuk produk-produk yang mungkin harganya mahal Atau misalkan produk-produk yang perlu di edukasi dulu sebelum orang membeli Itu dalam pengalaman saya itu harus menggunakan namanya funneling Jadi, funneling itu Dalam funneling kita percaya bahwa sales itu adalah rangkaian dari sebuah proses Jadi, enggak tiba-tiba sales itu terjadi Tapi, customer kita atau audiens kita itu melewati sebuah rangkaian proses sampai berhasil Nah, di funneling strategi kita akan belajar bagaimana cara untuk mendesain proses tersebut Kayak gitu Nah, startnya dari mana sih? Startnya itu kalau saya biasanya itu menganalogikan bahwa funneling strategi itu kayak kita menghubungkan dua titik Ini adalah dua titik yang kita hubungkan Pertama ini kejelasan adalah target audiens Dan di sini ada kita Oh, aset Nah Dalam semua project marketing atau pembenaran dalam project marketing Kita tuh sebenarnya intinya dua kan Apa yang kita tawarkan, disampaikan, atau diterima dengan baik oleh target audiens Tinggal bagaimana caranya kita menghubungkan dua titik ini Dan dalam marketing itu banyak banget caranya Kita mungkin bisa ada caranya kesini, ada caranya kesini, ada caranya yang mungkin muter-muter dulu Tapi ada juga kalau misalnya kita udah bisa membuat funneling itu kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk menghubungkan kedua hal ini Jadi, produk apa yang kita tawarkan kepada target audiens kita Maka hal yang harus kita identifikasi dalam funneling strategi adalah Kita tahu dulu nih siapa target audiens kita Menentukan target audiens mungkin teman-teman udah pada tahu ya Yang paling simple kita tahu siapa yang mau kita sasar Misalkan umurnya berapa, pekerjaannya apa Dan yang paling detail yang misalkan yang akan menjadi model kita banget itu adalah kita tahu apa yang mereka pikirkan Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan Dengan kita tahu hal itu, itu kita bisa membuat strategi-strategi iklan yang lainnya Misalkan konten harus seperti apa, ataukah menggunakan channelnya apa Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang saya biasanya tekenin sama teman-teman marketer yang lainnya Bahwa tidak ada satu channel pun yang itu lebih baik daripada yang lainnya Tergantung dari siapa target audiensnya Jadi, kalau misalnya ada teman-teman yang mendewakan Wah, Facebook Ads itu yang paling efektif Wah, misalkan pakai endorser saja itu yang sudah paling efektif Mungkin iya untuk bisnisnya mereka Mungkin iya untuk produk yang saat itu mereka jual Tapi belum tentu bisa worth it atau berlaku untuk produk atau bisnis yang lainnya Maka sebenarnya yang akan menjadi patokan dalam dunia marketing itu bukan channelnya Atau bukan caranya, tapi siapa target audiensnya Kalau misalkan kita sudah tahu nih Target audiensnya ketika target audiensnya pindah perilaku Misalkan behaviornya berubah Seperti sekarang mungkin ketika terjadi covid Perilaku customer berubah Itu kita nggak akan pusing untuk Atau nggak akan gue bingungan gitu Gimana caranya untuk tetap engage sama mereka Karena kita tahu perilakunya berubah Oke, berarti kita tinggal shifting atau berubah channelnya aja Kayak gitu kurang lebih untuk kenapa kita butuh funneling Jadi, dalam funneling nanti kita akan mendesain proses Apa aja yang harus dilewati ketika kita pengen target audiens kita itu sampai membeli Nah, urutannya biasanya standar sih, mungkin teman-teman udah pada tahu Kalau orang itu biasanya disebut dengan cold audience Terus jadi warm audience, terus jadi hot Terlebih, urutannya itu adalah dari cold warm sampai hot Cold itu apa? Cold itu adalah audience yang mungkin baru pertama kali mereka tahu kita Dan mereka mungkin belum aware sama produk kita Nah, kalau misalkan kita beriklan langsung Cold cold audience itu jatuhnya Nanti kalau di sebelumnya pengalaman saya itu biasanya mental disini Mereka bodo amat sama penawar kita Ibaratnya kalau misalkan kita lagi duduk-duduk nyantai nih Terus disamperin sama orang yang kita nggak kenal Terus diajak nikah misalkan kayak gitu Kira-kira bakalan menerima apa nggak? Kemungkinan besar? Nggak Karena ya siapa gitu Mungkin juga dianggapnya bercanda Bahkan mungkin orang gila gitu Makanya untuk yang cold audience ini Orang-orang baru yang baru kita kepar itu kita jangan langsung self Kemudian apa? Kemudian harusnya kalau misalkan baru-baru cold Itu kita kasih dulu edukasi atau kasih dulu apa ya Hal-hal yang bermanfaat untuk mereka Sehingga mereka udah mulai mengenang-menang kita Dan masuk ke dalam fase warm audience Nah ketika sudah jadi warm audience Itu kita bisa melupi modal untuk mengirim mereka menjadi hot audience Jadi kalau misalkan di warm audience ini Kita udah bisa nih ngasih penawaran-penawaran Misalkan kita kasih seeding tentang testimoni produk kita Atau misalkan kita punya diskuan atau program-program marketing Kita bisa tawarin tuh yang lakukan audience ini Kalau udah warm audience itu mereka udah bisa jadi hot audience Itu kebanyakan ada orang-orang yang udah bisa Yang udah terputih beli produk kita Itu biasanya mereka jadi hot atau udah habanan kita Jadi kapan kita mau kasih dia diskuan itu Seakan momen yang pas itu mereka pasti nyawa Kayak gitu Mungkin itu dulu untuk pembukaan tentang panel yang strategi Kita ketemu di video selanjutnya See you Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat Ikuti terus video-video dari Aksoro Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang See you next video Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share 量